Nah ini dia lapisku sudah selesai dipanggang Lembur, sangat lembur Mesti dicoba ya teman-teman ya Enak, enggak bawa amis kalau berbe-be-be Mantap kan Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Buntiga Sembilan Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat Dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa dan bahagia selalu Dan rejeki selalu lancar dan dipermudahkan Ya Kak, kali ini saya mau buat lapis legit yang sangat-sangat enak Pakai telur bebek Sudah pernah mencoba pakai telur bebek? Iya ini Telur bebek saya pakai Dan saya pakai margarin dan mentega ini Kalau teman-teman enggak suka margarin atau mentega ini boleh diganti sesuai selera teman-teman ya Soal mentega margarin itu sesuai teman-teman punya selera ya Saya juga pakai vanilla cair Kalau enggak ada vanilla cair boleh diganti dengan vanilla bubuk temanku ya Susu bubuk full cream Tepung terigu Gula halus Ini saya blender sendiri Gula halusnya Susu kental manis Ini mentega dan margarin Sudah saya kocok kembang duluan ya Biar enggak buang waktu Dan teman-teman yang belum subscribe Tolonglah di subscribe video ini Dan ditontonlah sampai selesai Biar tahu caranya dan resepnya sudah saya lengkapi Ya semoga bermanfaat Resep saya untuk teman-temanku semua Walaupun dimana berada ya Oke saya mau kecahan telur Telur bebeknya sudah saya cuci dan sudah saya keringkan Nih teman-teman Ini kuning telur bebek mantap banget Bukan lagi kuning ini udah oran Warnanya Aku mau dikocok pisah sampai kocok dikembang ya Dan ini putih telurnya aku pakai 6 ya Saya kocok 15 menit Mungkin ada teman-teman yang bilang Telur bebek agak amis ya Ya enggak apa Kita kasih vanilla cair Kalau bagi yang mau Boleh ditambah dengan Air lemon ya Air lemon 1 sendok teh boleh Atau 1 sendok setengah teh pun boleh ya Bagi yang enggak Takut amis gitu Putih apa Telur bebek ya Dibuat kue ya Enggak kalau bagi saya enak Kalau enggak ada air lemon Boleh juga pakai jeruk nipis Satu biji yang kecil Lumayan lah Satu sendok teh setengah gitu ya Boleh dimasukkan Juga sambil boleh dicampur Vanila bubuk Atau vanilla cair ya Boleh aja ya Vanila cair ya Kurang lebih 5 gram Atau 1 sendok teh ya Di margarin ini Di mentega Mau saya kocok lagi Susu kental manis Kita kocok ratain dulu Busu bobok Fulcreen Hasil warna lapisnya Nanti cantik banget Loh temanku Warnanya Orang banget Susu bubuk Dan Tepun terigu 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 dengan kecepatan paling rendah kecepatan paling rendah tidak pakai soda kue atau packing powder ya temanku ini ya meren banget ya cantik lapisnya nanti enak lembut empuk banget dengan kecepatan paling rendah ya temanku ya nah ini adonan kuning telur udah campur rata sekarang mau kocok putih telurnya ini putihnya ya temanku ini garam ya sedikit saja masukkan di putih telurnya sudah nggak bisa jatuh ini sudah kita campurkan di kuning adonan kuning telur ini selamat menikmati temanku ini loyang sudah saya olesin margarin dan dikasih kertas roti ya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini lapisan kertas roti ini lapisan kedua wangi banget lapisan ketiga dan sampai selesai kita panggangnya begitu sampai adonan selesai habis ya seterusnya kita penggabung begini pakai api atas ya temanku ya saya tidak pakai api bawah tinggal lapisan terakhir sekarang lapisan terakhir teman-teman nah ini dia lapisku sudah selesai dipanggang aku mau agak menekan-nekan sedikit mantep wanginya teman-teman yang sudah nonton video ini resep sudah kita siapkan ya mesti dicoba ya oke ini dia mantep ya mantep ini telur bebek lapis telur bebek yang mantep wanginya lembut sangat lembut mesti dicoba ya teman-teman ya enak enggak bawa amis telur bebeknya mantep banget selamat menikmati 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 selamat menikmati